Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Decoi 89 Nih Kan lo suka bingung nih Kalau gue mau mudik Pas lebaran Atau natalan Atau tahun baru Atau lo berangkat ke luar negeri Atau lo berangkat ibadah umroh Pokoknya penghobi gue suka bingung Kalau mau berpergian lama Lebih dari 5-7 hari Meninggalkan rumah Dan lo gak punya ART Asisten rumah tangga Lo gak punya penjaga rumah Jadi kalau lo pergi sekeluarga rumah lo kosong aja Kita bingung Ini kolam Siapa yang ngerawat Cara ngerawatnya gimana Yang kita takutin adalah Ikan kita bisa mati Nah Di konten ini Gue mau ngebahas Tips dan juga triknya Gimana lo berpergian Atau liburan Atau umroh Atau apapun namanya Ninggalin kolam lebih dari 7 hari Ya Tapi tetap aman Ikannya sehat Dan Yang lo takutin ikan koil bisa mati Juga tidak terjadi Caranya Kita akan bahas Satu persatu di konten ini Kita kupas tuntas Hanya di Gerians Hari pertama Sekarang hari Jumat Dua hari sebelum keberangkatan gue Meninggalkan rumah Bersama keluarga nih Bepergian Gue bakal ninggalin rumah Kurang lebih 10 hari Yang gue lakukan ini Gue lakukan backwash Nah hasil dari backwash adalah Endapan kotoran di filter chamber Itu terbuang Dan otomatis Air kolam utama pun Pasti berkurang sebagian Sebagian besar malah Gak nyampe 50% sih Tuh Tapi Ya hampir 40% Nah Setelah ini Akan gue kasih obat Parastop Atau obat biru Sambil gue isi air Ini isi air bisa 8 jam 9 jam nih Dua jam isi Habis air gue Berhenti Sampai penuh Ntar 3 jam lagi Gue isi lagi 2 jam Setengah Habis Berhenti lagi gitu deh Kurang lebih ya Menghobi gue pasti tau tuh Perjuangan yang isi air kolam Menggunakan keran ya Gak beli Dari mobil keran Mobil air gitu Nah Tujuan gue Ngasih Parastop Setelah gue backwash Adalah Satu Gue ngebersihin Kotoran yang ada di filter chamber Yang otomatis Air kolam gue menjadi Parameternya bagus Atau baik Yang kedua Gue kasih buat parastop Tujuannya gini nih Ini cara bego ya Sebenernya ya Ya gue ngayel-ngayel Lambung habis hujan terus nih Berapa hari ini Selama nanti gue tinggalin Minimal Kalau sekarang ikan gue Ada yang kena jamur Atau gangguan Parasit lainnya Diobatin hari ini Jadi agak sembuh Tujuan sih Sembuh total Cuman Ya Kalaupun agak sembuh Minimal Nanti 9 hari ke depan Akan aman dong Jadi kalau gue sok Pd-pd aja Gue tinggalin 9 hari Ternyata gak tau Hari ini ada jamuran Ada yang jamuran gitu ya Gue tinggalin nanti Dia mati Atau saling menularkan Jadi mati Jadi gue obatin dulu hari ini Walaupun inget Itu tebak-tebakan Gitu ya teman-teman Oke deh Kita isi penuh dulu Hari kedua Nah ini hari kedua Gue ambil malem ya Setelah hari pertama gue backwash Hari kedua masih puasa Nah besok kan gue mau pergi nih Umroh Jadi hari ini Gue kasih starbuck Karena logikanya Abis di backwash kemarin kan Banyak bateri baik yang kebuang Nah gue kasih Bateri starter Biar bateri baik Kembali ada Dan lahir di Filter chamber gue Maupun di air kolam gue Gitu Nah Bukan iklan Tapi kebetulan Yang gue mau pake ini sekarang Bateri starternya merek Starbuck Nih dia Oh Ingat ya Kalau pake ini Tutup hidung Soalnya onernya bilang Baunya Swadis Bismillah Kita kasih dia Kalau gue Luanginya ke situ tuh Ke skimmer Biar langsung masuk ke filter chamber Yuk Nah temen-temen Itulah tipsnya Jadi kalau gue nih Sebelum pergi-pergi Tinggalin rumah Contohnya nih Gue bongkar-bongkaran aja Gue alhamdulillah Akan pergi Umroh Bersama keluarga gue Jadi di kesempatan ini juga Di konten ini Gue mengucapin Terima kasih Itu selain kepada Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala Atas izin dan panggilannya Gue ke tanah suci Tapi gue juga gak lupa Pasti gue yakin banget Dengan keluarga Kemarin udah ngobrol-ngobrol Bahwa gue bisa umroh ini Atas dasar Doa dan juga Amin temen-temen Karena kan gue di setiap konten Gue selalu bilang Mohon doa ya Biar gue bisa berangkat umroh Berserta keluarga gue Nah Alhamdulillah gue berangkat umroh Nah Karena gue berangkat umroh Kolam gue harus gue tinggalin Gue gak punya pembantu Alias ART Rumah ibu gue Memang hanya 6 rumah Sampai rumah gue Jadi gue masih bisa Minta-minta tolong Sebenernya dengan Orang rumah nyokap gue Cuman kan gak enak juga Kalau gue nyuruh tiap hari Karena Kan nyokap gue juga perlu bantuan Rumahnya harus dibersihkan juga Jadi Gimana caranya Gue gak repotin nyokap gue Tapi kolam gue tetap sehat Ikan koe gue juga Tetap sehat Dan gak mati Nah Tipsnya adalah Versi derian Intinya gini Kita buat tujuannya dulu nih Tujuannya adalah Gue mau ikan gue sehat Airnya tetap Parameternya baik Dan juga Tidak ada Serangan sakit Apapun pada ikan koe gue Jadi yang gue lakukan adalah Membuat parameter Air kolam gue Membaik dulu Jadi tadi itu tuh Yang hari pertama Itu gue kerjain dengan Gue melakukan Backwash Filter chamber kolam koe gue Yang harapannya Setelah gue Backwash Berarti Kadar amonia Yang dihasilkan oleh Endapan kotoran Dan lumpur Di kolam gue Di vital chambernya Maupun air kolam gue Yang mungkin Parameternya sudah mulai tinggi Amoniaknya Dan kotorannya Akan berkurang Hari kedua Gue gak kasih obat lagi Karena hari pertama Sudah gue kasih obat Jadi air aja biasa Tapi gue kasih Bakteri starter Kenapa gue kasih Bakteri starter Karena kan hari pertama Gue habis backwash Gue kasih obat Nah hari kedua Itu gue Tumbukan lagi dong Bakteri starter Yang udah kebuang Di hari pertama Backwash Gue kasih bakteri starter Nah hari ketiga Alias selanjutnya Gue akan puasakan Kolam gue Jadi setelah Backwash Setelah pemberian Backstarter Di hari kedua Tujuan gue nih Parameter kolam gue Atau air kolam gue Menjadi baik Setelah baik Gimana caranya Koi gue tetap sehat Gue puasakan Jadi selama gue pergi Umroh 9 hari nih Kolam koi gue ini Gak akan gue kasih makan Jadi gue gak minta tolong Siapapun Dengan orang lain Termasuk ART di rumah nyokap gue Jadi Gue gak kasih makan nih Logikanya Berarti Kalau gue gak kasih makan Amonia juga Akan terjaga Tidak terlalu tinggi Dan air kolam gue Juga tetap baik Nah pertanyaannya Selama 9 hari Walaupun gue gak kasih Pakan ikan koi Apakah kolam ini Tetap akan jadi sehat Karena selama gue pergi Pasti ada hujan Karena Banjar Lampung Tempat gue tinggal nih Lagi banyak-banyaknya hujan Pasti ada hujan Belum lagi kan Ikan koi juga Mengeluarkan lendir Mengeluarkan Pup Vesas kotoran Yang berarti Akan menimbulkan Amonia juga Walaupun tidak terlalu tinggi Nah tipsnya Jujur gue tetap Memerlukan bantuan Orang lain Catatnya Gue sebenarnya Tetap Memerlukan bantuan orang lain Pada kasus ini Gue membuat jadwal Dalam 9 hari gue pergi itu Gue minta tolong Dengan Nyokap gue Tapi bukan nyokap gue Ngerjain ya Tapi adalah Orang kepercayaan nyokap gue Dan orang kepercayaan gue juga Untuk ke rumah Tapi gak selama 9 hari Setiap hari Hanya Hari pertama gue pergi Hari keempat Dan hari ke delapan Mereka kesini Tugasnya cuma satu Yaitu Jorin Atau hidupin keran air gue Untuk Jorin air Ke kolam gue ini Selama satu jam Yang harapan Dan targetnya Setelah gue jor air itu Amonia Sedikit berkurang Karena Masuknya air fresh Atau air yang baru Ke kolam gue ini Gitu Pertanyaannya Gimana kalau Lu pergi-pergi Liburan Tapi bener-bener Lu gak bisa minta tolong Siapapun Seperti gue Gue rasa Setelah lu Backwash kolam lu Persiapannya Lalu lu puasakan Hari kedua Hari ketiga lu pergi Lu gak di jor air juga Sehat kok Kenapa sehat? Karena Emang Kolam lu lu puasain Jadi Mau hujan Mau apa Masih aman lah Koi Insya Allah Gak 9 hari Tiba-tiba sakit Mati Enggak lah ya Kecuali memang Sebelum lu tinggalin Ikan lu Dan yang sakit Baik itu Aeroomonas Koi herpes virus Atau KHV Dan lain-lain Makanya Sebelum berpergian Cek dulu Kolam lu Ada yang sakit Gak ikannya Kalau iya Karantina dulu Obatin dulu Jauh-jauh hari Sebelum lu berpergian Nah Ketakutan yang lainnya Oke nih Parameter air sudah baik Gimana Kalau-kalau Pompa lu matian Nah Gue disini Menggunakan CCTV Jadi buat Lu yang berpergian lama Lebih dari 3 hari Tinggalin kolam Koi lu Saran gue Emang suka-ngasuka Lu harus punya CCTV Bagi lu yang gak punya Orang di rumah Sama sekali Seperti gue Kenapa tujuannya Kolam lu jangan panik Kalaupun Pompanya rusak 1x24 jam Gak ada Air mancur Air tidak berputar Tapi ada aerator Gue rasa ikan koi lu Akan sehat-sehat aja Sampai hari ketiga juga Cuman lebih dari 3 hari Gue yakin Karena air tidak Tersiltrasi dengan baik Akhirnya Parameter air menjadi buruk Ikan koi lu menjadi sakit Makanya saran gue Pasang CCTV Jangan panik Kalau pompa lu rusak Tapi dengan ada CCTV Kalau pompa lu rusak Ketahuan Walaupun lu gak panik Minimal lu bisa Telepon tetangga Keluarga Atau orang terdekat lu Untuk Membantu lu Menggantikan Menggantikan Pompa kolam Ikan lu sementara Atau dengan pompa yang baru Dan trik yang kedua adalah Jangan lupa Sebelum Bepergian Buat lu yang kolam Yang masih gak punya aerator Lu harus emang Ngediain aerator deh Jadi teman-teman Disinilah fungsinya Apa ya Fungsi pentingnya aerator Mesin aerator Ketika pompa lu mati Lu gak serta-merta panik Karena lu yakin Masih ada tersedia Oksigen Yang ditimbulkan oleh Mesin aerator lu Dengan hasilnya Gelembung udara Di kolam lu Gitu teman-teman Jadi itulah persiapannya Menjaga Kolam lu Biar tetap sehat Ikan lu juga sehat Walaupun lu tinggalin Lebih dari 7 hari Lu gak kasih makan Jadi gua rangkum nih ya Satu Backwash dulu kolam lu Tujuannya biar Pendapan kotoran yang ada di filter chamber Bersih Hari kedua Puasakan Hari ketiga lu pergi Lu tinggal pergi deh Dengan syarat Pompah hidup Aerator lu kenceng Hidup juga Lalu Ada CCTV Yang bisa membantu lu Jadi emang Bullshit banget nih Kalau di konten ini gua bilang Lu boleh pergi-pergi aja Aman-aman aja Tapi lu gak punya CCTV Nah CCTV kan mahal Sekarang kan dadah nih CCTV single Jadi Lu bisa beli satuan Dia gak bisa ngerekam Tapi Dia bisa nyambung ke wifi Dan lu bisa kontrol lewat handphone lu Lumayan lah Buat sekedar kontrol-kontrol doang kan Oh hidup nih Air mancur gua Berarti pompa gua hidup Itulah temen-temen tipsnya Biar lu mudik Liburan Umroh Bepergian Atau apapun Meninggalkan kolam lu Lebih dari 7 hari Dan kolam lu tetap sehat Ikan lu Baik-baik aja Karena siapa yang mau Ikan koi mati tiba-tiba Ikan koi kan Ikan kesayang kita semua ya Temen-temen Jangan lupa Sekali lagi Di subscribe Di like Dan juga Dibagikan Konten ini Dan channel ini Kalau emang lu suka Dan menganggap Konten ini bermanfaat Sekali lagi Gua mohon doa Terima kasih Atas amin Dan doa temen-temen Gua bisa umur Dengan keluarga Doain gua lancar Dan dimudahkan ya Lu semua sehat-sehat Gua doain sama keluarga Salam buat anak dan istri Buat keluarganya semua Buat orang tua Salam satu hobi Salam nisiki goe Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umur sekeluarga Terima kasih